Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita awali dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya Yaitu tentang jumlah ismiah Materi kita kali ini adalah jumlah ismiah yang diawali isim dohir disambung dengan domir mutasil mutakalim Apa itu domir mutasil dan mutakalim? Akan kita bahas secara detail di materi pembahasan Sebelumnya kita review terlebih dahulu materi jumlah ismiah yang sudah kita pelajari di awal Apa itu jumlah ismiah? Jumlah ismiah adalah setiap kalimat atau aljumlah yang diawali kata benda atau isim Rumusnya adalah muptada bertemu dengan khobar Contohnya Anta muslimun, kamu laki-laki adalah seorang muslim Anta sebagai muptada, muslimun sebagai khobar Khobar menerangkan muptada Jadi muslimun menerangkan antamuslimun, kamu laki-laki adalah seorang muslim Seorang muslim menerangkan kamu laki-laki Ingat syarat-syarat jumlah ismiah Yang pertama, antara muptada dan khobar harus sama dalam lima hal Yaitu mufrod, musana, jama, muzakar, dan muanasnya Jika muptada, musana, 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 musana Selanjutnya, kata benda atau isim yang mengawali jumlah ismiah antara lain Yang pertama adalah isim duhir, yang kedua isim domir atau kata ganti orang Dan yang ketiga adalah isim isyarah atau kata penunjuk Nah, kali ini kita bahas jumlah ismiah di awal isim duhir Tetapi disambung dengan isim domir mutasil Sekarang, kita nyanyikan lagi bersama-sama lagu domir mutasil berikut Kita ulang sekali lagi Sekarang, kita masuk ke pembahasan materi Jumlah ismiah yang diawali oleh isim duhir disambung dengan domir mutasil mutakalim Rumusnya adalah isim duhir atau kata benda umum disambung dengan domir mutasil Dan khobarnya adalah isim duhir Apa itu domir mutasil? Domir mutasil merupakan kata ganti yang melekat pada suatu kata Biasanya, domir mutasil dipakai untuk menyatakan kepemilikan terhadap suatu objek Ada pun kata ganti domir mutasil berasal dari domir munfasil Perhatikan cara penyambungan isim atau kata benda dengan domir mutasil berikut Kata benda yang kita pakai kali ini adalah kitabun Jika kita ingin mengatakan kitabun Kitabun ditambah dengan huma menjadi kitabuhuma Kitabun ditambah dengan huma menjadi kitabuhuma Kitabun ditambah dengan huna menjadi kitabuhuma Kitabun ditambah dengan huma menjadi kitabuhuma Kitabun ditambah dengan huna menjadi kitabuhuma Kitab mereka milik banyak perempuan Kitabun ditambah dengan Anta menjadi kitabuka Kitabmu milik satu orang laki-laki Kitabun ditambah dengan Antuma menjadi kitabukuma Kitabmu dua orang laki-laki Kitabun ditambah dengan Antum menjadi kitabukum Kitab kalian banyak laki-laki Kitabun ditambah dengan Antim menjadi kitabuki Kitabmu satu orang perempuan Kitabun ditambah dengan Antuma menjadi kitabukuma Kitabmu dua orang perempuan Kitabun ditambah dengan Antuna menjadi kitabukuna Kitab kalian banyak perempuan Kitabun ditambah dengan Ana menjadi kitabik Kitabku satu orang laki-laki atau perempuan Kitabun ditambah dengan Nahnu menjadi kitabuna Kitab kami dua atau tiga atau lebih banyak lagi Laki-laki maupun perempuan Dombor mutasil adalah kata ganti yang melekat pada suatu kata yang menunjukkan arti kepemilikan Kitabun ditambah dengan kitabukuna seperti domir munfasil lagunya seperti ini untuk domir munfasil lagunya sama perhatikan contoh cara menghafalnya hu-humahum ha-humahun na kakumakum kikumakun na ina supaya lancar silahkan kalian nyanyikan berulang-ulang sehingga lancar dan untuk lebih kuat silahkan kalian praktekkan dengan kata benda yang lain misalnya kita punya diganti dengan kolamun kolamun menjadi kolamuhu kolamuhuma kolamuhum kolamu ha kolamuhuma kolamuhun na kolamukah kolamukuma kolamukum kolamuki kolamukuma kolamukun na kolami kolamuna dan seterusnya silahkan bisa dicoba dengan kata benda yang lain ini sebagai pembuka dari domir mutfasil atau jumlah ismiah diawali isim dohir dan disambung dengan domir mutfasil kemudian apa itu mutakalim jadi yang kita pakai kali ini adalah domir mutfasil yang mutakalim saja mutakalim yakni orang yang berbicara atau melakukan jadi ada tiga jenis kata ganti yakni mutakalimnya atau orang yang berbicara yang kedua adalah yang diajak bicara berarti kamu dan orang yang tidak kelihatan berarti dia jadi yang kita pakai kali ini adalah mutakalim atau yang berbicara atau yang melakukan yakni Ana atau saya perhatikan contoh berikut kitab pun ditambah dengan Ana menjadi kitabi kitabi jadiidun kitabku adalah baru kitabi itu sebagai muptada jadiidun sebagai khobar jadi muptadanya isim dohir bertemu dengan domir muttasil atau kata ganti yang melekat dengan kata benda kitabi jadiidun kitabku adalah baru sekarang kitabnya kita ganti dengan kata benda yang lain misalnya saya roti jadiidun saya roti jadiidatun mobilku adalah baru kenapa dia jadiidatun karena kata bendanya adalah perempuan saya roti termasuk jenis perempuan karena ada takmar putoh jadi khobarnya mengikuti muptadanya harus sesuai jika muptadanya mu'annas maka khobarnya juga harus mu'annas jika muptadanya mutakar khobarnya juga harus mutakar karena khobar harus sama dengan muptadanya dalam 5 hal yang telah kita pelajari sebelumnya saya roti jadiidatun mobilku adalah baru sekarang perhatikan beberapa contoh kalimat berikut kalimat berikut merupakan kalimat yang diawali kisim luhir atau kata benda yang semuanya berjenis laki-laki kalami towilun pulpenku adalah panjang baiti jamilun rumahku adalah cantik matbaki sohirun dapurku adalah kecil abidzakiyun ayahku adalah cerdas kolamun laki-laki baitun jenis laki-laki matbakun jenis laki-laki abun jenis laki-laki jadi dari kata kolamun jadi kolami pulpenku baitun baiti matbakun matbaki abun abi kita baca sekali lagi kolami towilun pulpenku adalah panjang baiti jamilun rumahku adalah cantik atau indah matbaki sohirun dapurku adalah kecil abidzakiyun ayahku adalah cerdas sekarang kata benda contoh untuk mu'anas atau perempuan misalnya maderosatun idarotun ummun hadiyakotun maderosati kabirotun sekolahku adalah besar idaroti aliyatun kantorku adalah tinggi ummi salihatun ibuku adalah salihah hadiyakotu wasiatun tamanku adalah luas jadi karena kata beneranya perempuan maka khobar juga harus perempuan sekarang kita masuk ke tugas insya' pasif tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudhakar dan mu'anasnya kalimat yang pertama rumahku adalah baru kedua rumahku adalah indah ketiga mobilku adalah baru keempat kamarku adalah indah kelima sepedaku adalah kecil keenam kebunku adalah jauh ketujuh tamanku adalah indah kedelapan ayahku adalah guru kesembilan ibuku adalah pedagang dan kesepuluh dapurku bersih ingat perhatikan jenis kata bendanya apakah termasuk mudhakar atau mu'anas jika kata bendanya mudhakar atau laki-laki maka khobatnya juga harus laki-laki dan jika kata bendanya perempuan maka khobatnya juga harus perempuan berhati-hatilah dalam mengerjakan selamat mengerjakan tugas yang kedua sama seperti tugas yang pertama tadi yakni terjemahkan ke dalam bahasa Arab perhatikan jenis kata benda mudhakar dan mu'anasnya kalimat yang pertama halamanku adalah kotor kedua jamku adalah mahal ketiga tetanggaku adalah sopan keempat pegawai ku adalah rajin dan kelima sahwah ku adalah luas terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab selamat mengerjakan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih